Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan Dan kalian semua santri jangan coba-coba nyelonong, ngintip atau masuk ke sana Ingat, karena hukumannya berat kalau sudah berani-berani nyelonong masuk ke wilayah perempuan Apalagi kalau pacaran, ingat, nanti dikeluarkan oleh buya Ingat, jangan sampai kalian melakukan hal itu Kalian sekarang di dalam suasana ngaji, mencari ilmu Maka bersihkan hati kalian daripada kecintaan-kecintaan kepada duniawi Bersihkan hati kalian daripada kecintaan-kecintaan kepada yang bukan makhram Cinta wanita, cinta laki-laki Jangan dirusak jiwa kalian Jangan dihancurkan, ingat Cita-cita kalian dengan yang bukan makhram Banyak santri-santri yang gagal ngajinya, belum tuntas keilmuannya Belum tuntas keilmuannya, mandeg Gara-gara apa? Gara-gara laki-laki, gara-gara perempuan Jadi pesantren sudah main surat-suratan Belum waktunya Ingat Tentu suatu saat ada waktunya Dimana kalian sudah selesai belajar Kalian mau siap mukim Baru disini kalian bagi laki-laki mencari pasangan hidup yang tepat Untuk partner dalam berjuang di jalan Allah Dan bagi wanita pun juga bagi banat Nanti dicarikan oleh ayah kalian Buya insya Allah nanti membantunya Yang tepat Supaya ilmu kalian Banat ini betul-betul bisa berkembang Manfaat, menyebar luas Jadi harus ada partner suami yang betul-betul bisa menjembatani Mertua yang bisa menjembatani Agar ilmu kalian menyebar Manfaat bagi umat Jangan sampai diganggu Kalian lagi belajar Sudah Ya chatting-chattingan dengan laki-laki yang bukan muhrim Yang bukan mahrumnya Kalian merusak hati kalian Lalu tiba-tiba kalian ingin berhenti Pengen kawin Akhirnya gagal Gagal kalian Bahkan tidak sedikit yang Dalam mencari ilmunya itu Seperti padi yang sudah berisi Namun masih hijau Hanya menunggu waktu Untuk menguningkan padi ini Seperti Banat yang sudah kelas 5 Apalagi sudah kelas 6 Tiba-tiba Ingin kawin Keluar Padahal ini ada keilmuan-keilmuan Yang sangat penting Padahal sebentar lagi Sebentar lagi Jangan sampai Itu terjadi Kalian Banin Kelas 5 Kelas 6 Keluar Ini kan keilmuannya Keilmuan untuk Jadi seorang ulama Ini tanggung Di kelas 5 Di kelas 6 itu Keilmuan yang sudah tinggi Kalau Hanya sepotong saja Jadi tanggung Nanti kalian jadi kiai apa? Kiai tanggung Nantinya jadi ulama apa? Ulama tanggung Da'inya juga da'i apa? Da'i tanggung Kan sekarang banyak da'i tanggung Begitu diselami Keilmuannya tanggung Ada fan-fan keilmuan Yang tidak tuntas Menguasai Sebahagian fan Tapi tidak menguasai Fan lain Atau menguasai Fan Hanya sebagiannya Yang sebagiannya lagi Tidak terkuasai Tidak boleh terjadi Seperti itu Ya Maka kalian harus menjaga Sampai tuntas Sampai tuntas Sampai keluar Dari pondok pesantren Dengan sertifikat Najah Lulus Sukses Baru disana Kalian boleh kawin Faham? Baru kalian Boleh cari Dan siap dicari Ya Kalau belum tuntas Jangan berani-berani Kalian menjalin hubungan Dengan wanita Dengan laki-laki Ingat Jangan berani-berani Jangan berdalih Kalian Dengan Oh saya ini Supaya tidak dosa Ingin Kawin mahram aja dulu Kalian itu tidak akan mampu Kenapa kalian sekarang Ingin kawin? Karena kalian tidak mampu Rapuh Jiwa kalian Lalu Kalau sekalian Sudah Dihalalkan Apakah kalian Akan kuat? Justru Kalau sudah Dihalalkan Kalian Akan Lebih bisa Mengumbar Hati kalian Nah Masalahnya Bukan di dosa Dosa sih Tidak Ketika hati Diumbar Kecintaannya Kepada wanita Istrinya sendiri Suaminya sendiri Namun Yang menjadi masalah Tetap Ilmu tidak akan Masuk ke dalam hati Di mana Di hati tersebut Ada Yang dicintai Selain Daripada ilmu Tidak akan Tidak akan Masuk Walaupun Mencintai Ini sesuatu Yang tidak Dosa Karena Wadah ilmu Wadah ilmu Itu kan Cuma hati Tapi di hatinya Sudah penuh Dengan cinta Laki-laki Dengan cinta Perempuan Walaupun ini Istrinya sendiri Walaupun ini Suaminya sendiri Kalau dalam Ranah Mencari ilmu Itu Tetap akan Menghalangi Masuknya ilmu Kedalam hati Jadi Orang Kalau mau Sukses Menguasai Keilmuan Harus Mengosongkan Hatinya Dari Kecintaan Kepada Selain Ilmu Allah Artinya Yang Ditanamkan Di dalam Hati Adalah Kecintaan Kepada Ilmu Allah Kecintaan Kepada Allah Kepada Rasulullah S.A.W. Kepada Yang Allah Cintai Yang Rasul Cintai S.A.W. Kecintaan Kepada Quran Kecintaan Kepada Sunnah Kecintaan Ini yang Harus Ditanamkan Penuhi Juwa Kita Dengan Kecintaan Kepada Ilmu Allah Kalau Ilmu Sudah Bisa Kita Cintai Maka Ilmu Akan Siap Dilamar Oleh Kita Paham Kalau Ilmu Sudah Siap Dilamar Oleh Kita Maka Ilmu Siap Dikawin Oleh Kita Kalau Ilmu Sudah Siap Dikawin Oleh Kita Maka Kita Akan Selalu Berumah Tangga Dengan Ilmu Selama Namanya Kita Cinta Kepada Ilmu Ilmu Pun Cinta Kepada Kita Di Saat Itulah Ilmu Tidak Akan Kabur Dari Kita Faham Tapi Kalau Kita Tidak Mencintai Ilmu Maka Ilmu Pun Tidak Akan Mencintai Kita Faham Faham Tidak Kalau Kita Mau Melamar Ilmu Tapi Kitanya Tidak Cinta Kepada Ilmu Maka Ilmu Tidak Akan Menerima Lamaran Kita Kalau Terjadi Ilmu Sudah Dilamar Lalu Berubah Hati Kita Yang Tidak Cinta Kepada Ilmu Lalu Kita Melupakan Ilmu Cinta Kepada Yang Lainnya Maka Lamaran Akan Dibatalkan Oleh Ilmu Andai Kata Ilmu Sudah Menjadi Teman Hidup Kita Kita Sudah Berumah Tangga Dengan Ilmu Sudah Saling Mencintai Dengan Ilmu Lalu Tiba-tiba Berubah Hati Kita Mencintai Yang Lain Mencintai Dunia Mencintai Jabatan Mencintai Dengan Apa Saja Wanita Laki-laki Mencintai Duit Mencintai Ketenaran Nah Maka Ilmu Akan Kabur Dari Kita Ilmu Ingat Akan Gugat Cerai Akan Gugat Cerai Di hadapan Majlis Hakim Yang Agung Ya Ini Di hadapan Allah Jalla Jalal Wahdah Walaupun Kita Tidak Menceraikan Ilmu Tapi Tetap Nanti Allah Akan Menceraikan Kita Dengan Ilmu Ini Antara Kita Dengan Ilmu Kalaupun Ilmu Masih tetap Hadir Dalam Hati Kita Ketika Hati Ini Tidak Cinta Kepada Ilmu Namun Kemanfaatannya Dan Barakahnya Akan Hilang Itu Tinggal Pakaiannya Saja Tinggal Sampahnya Saja Hakikat Ilmunya Tetap Sudah Talak Sudah Ditalak Sudah Berpisah Kalau Kita Bertobat Lagi Lalu Kita Merubah Lagi Hati Kita Mencintai Ilmu Lagi Dengan Sebetul Betul Maka Kita Akan Bisa Rujuk Kembali Dengan Ilmu Dan Ilmu Akan Bisa Menyatu Lagi Dengan Kita Faham Tidak Nah Fahami Oleh Kalian Semua Ya Sekarang Di akhir Pertemuan Ini Bu Ya Persilahkan Kepada Kalian Untuk Mempersiapkan Ya Segalanya Apa Yang Bu Yang Barusan Jelaskan Harus Kalian Jalankan Ya Harus Kalian Jalankan Jangan Sampai Di Antara Kalian Ada Yang Tidak Disiplin Apa Yang Di Amanat Kalian Bu Lakukan Karena Allah Karena Bu Tidak Menyampaikan Ini Kecuali Karena Allah Apa Yang Bu Sampaikan Insya Allah Adalah Apa Yang Diridai Oleh Allah Dan Yang Diridai Oleh Baginda Rasulullah Sallam Hingga Kalian Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Allah Cintai Yang Kita Semuanya Dimasukkan Kepada Kelompok Yang Dicintai Oleh Allah Dan Rasul Nya Yang Diridai Oleh Allah Dan Rasul Nya Yang Disayang Oleh Allah Dan Rasul Nya Bija Nabi Sallallahu Al-Fatiha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh